Pemirsa jumlah entitas ilegal yang telah diblokir oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti terus bertambah dari tahun ke tahun, khususnya terkait pinjol dan investasi ilegal. Kepala OJK Jawa Barat Iman Syah pun mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terjebak pada aktivitas ilegal. Selain itu, jika ingin meminjam uang harus mengukur kemampuan agar mampu mengembalikannya. Dari 1 Januari hingga 24 September 2024, Otoritas Jasa Keuangan telah menerima 12.733 pengaduan terkait entitas ilegal, khususnya investasi dan pinjaman online ilegal. Untuk melindungi masyarakat, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti yang didalamnya terdapat OJK dan kepolisian terus melakukan pemblokiran. Tercatat Januari hingga September 2024 ada 2.500 pinjaman online ilegal dan 241 investasi ilegal yang diblokir. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Subdit 2 Direkturat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKP Dikdik Sudrajat menyatakan karena kemudahan akses dan persyaratan dampak dari pinjol terhadap masyarakat sebenarnya banyak, namun yang masuk ke laporan kepolisian hanya sepersekiannya. Penindakan dilakukan tak hanya oleh Polda Jawa Barat tapi juga aparat kewilayahan, salah satunya terkait pengancaman yang masuk dalam UU ITE. Polda Jawa Barat AKP Dikdik Sudrajat sebetulnya dampaknya itu yang ada di masalah itu besar. Yang masuk atau laku-laku itu penindakan yang segera mengajar. Untuk penindakan yang segera tidak akan? Penindakan yang segera tidak akan terjadi. Sebenarnya kalau misalkan sekolah dan misalkan perubahan, misalkan perubahan sekolah, hanya Polda Jawa Barat dan masih ada ini. Sementara itu, Kepala WJK Jawa Barat Iman Syah mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal dan kemudahan dalam berinvestasi ataupun memberikan pinjaman. Jika ingin meminjam, Iman Syah pun menegaskan agar masyarakat terlebih dahulu mengukur kemampuan keuangan masing-masing dapatkah mengembalikan pinjaman tersebut agar tidak terjerat hutang yang tidak bisa dibayar. Satgas Pasti pun telah menerima informasi mengenai 228 rekening bank atau virtual akun yang terkait aktivitas keuangan ilegal. Hal tersebut diatasi dengan pemblokiran oleh pihak bank terkait. Selain itu, Satgas Pasti pun menemukan kontak deb kolektor terkait pinjol ilegal yang dilaporkan mengancam hingga mengintimidasi. Satgas Pasti pun mengajukan pemblokiran 995 nomor kontak ke Kemenkominfo.